Fasilitas nuklir meledak Iran siap serangan balasan ke Israel Pemerintah Iran benar-benar geram dengan insiden penyerangan terhadap fasilitas nuklir di Natanz yang terjadi selasa kemarin Juru bicara pemerintah Iran, Ali Ramai menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan atas insiden ledakan yang terjadi di situs nuklir di Natanz Marawi menegaskan pihaknya akan membuat perhitungan tegas jika berhasil penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh pihaknya itu Jika penyelidikan membuktikan bahwa meledaknya situs nuklir di Natanz disebabkan oleh serangan sionis Israel kami akan merespon dengan tepat jika terungkap ada serangan terhadap fasilitas nuklir di Natanz kata Rabai Lebih jauh lagi Rabai menambahkan saat ini pihaknya telah menurunkan tim investigasi khusus untuk menyelidiki ledakan di situs nuklir Natanz dengan mengerahkan para ahli untuk mencari penyebab ledakan situs nuklir tersebut untungnya tidak ada korban dalam kecelakaan ini pada hari ini berita dirilis tentang kebocoran bahan radioaktif tetapi kecelakaan itu tidak mengakibatkan kebocoran bahan radioaktif apapun dan itu tidak berpengaruh pada kegiatan yang terkait dengan pengayaan uranium di fasilitas nuklir Natanz unit Iran bahkan Rabai menegaskan insiden diberedakan di situs nuklir Natanz itu tidak akan menghentikan para ilmuwan di negaranya untuk melanjutkan industri nuklir yang telah membuat kekhawatiran Amerika Serikat dan sekutunya industri nuklir kami damai dan tidak dapat ditanggungkan berdasarkan keinginan musuh industri nuklir kami bergerak dengan kapasitas penuh rekan-rekan kami di sekretarian Jenderal Dewan Keamanan Nasional Tertinggi telah mengumumkan bahwa penyebab insiden akan diumumkan pada waktunya yang tepat sebelumnya sebuah pernyataan menunjukkan sempat telontar dari seorang pejabat intelijen Timur Tengah terkait dengan redakan yang terjadi di fasilitas nuklir Natanz milik Iran tersebut menurut laporan The Times Israel yang dikutip FIFA Militer intelijen Timur Tengah itu menyebut bahwa mereka ada di balik redakan fasilitas nuklir Iran ia mengatakan redakan itu disiapkan oleh bom yang sangat kuat pernyataan intelijen itu muncul seakhiran melakui bahwa fasilitas nuklir yang berada di atas rusak parah dalam sebuah gambar citra sotelit menunjukkan beberapa bagian bangunan yang hancur sejumlah analisis menunjukkan bahwa serangan pemidup bertujuan untuk menghancurkan laboratorium yang ada di permukaan serangan dilancarkan ke laboratorium yang dipertiapkan sentrum figual sebelum dipasang di bawah kanan selamat menikmati terima kasih sudah menonton di video channel Paman Kepo kami ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa like, subscribe, dan share assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati